Siapa yang malam ini stres? Siapa yang malam ini stres? Alhamdulillah tidak ada yang stres ya. Jadi orang beriman selalu bersama Allah. Yang bersama Allah pasti akan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ciawi? Hujan-hujan luar biasa ya. Ini tanda bahwa kita tetap semangat mengaji, mencari ilmu sekalipun hujan. Masih basah ya tanahnya. Untuk semua yang hadir diberkah oleh Allah. Yang belum menikah segera dapatkan pasangannya. Yang sudah menikah disayang oleh pasangannya. Dilahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Para penghafal Al-Quran. Dan nanti disambut dengan mahkota yang indah oleh anak kita penghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Siapa yang malam ini stres? Siapa yang malam ini stres? Alhamdulillah tidak ada yang stres ya. Jadi orang beriman selalu bersama Allah. Yang bersama Allah pasti akan tenang. Apa kata Allah? Al-Ala bidhikrillahi tatmainul kulub. Lagi. Ala. Sama-sama. Ala bidhikrillahi tatmainul kulub. Ketahuilah bahwa bersama Allah, berdikir kepada Allah, hati akan selalu tenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dah makam Allah. Setiap makhluk ini ada alamnya. Apa? Setiap makhluk ada alamnya. Alamnya ikan di mana? Air. Alamnya cacing di mana? Tanah. Di bawah tanah. Alamnya ular di mana? Allah. Di bawah. Tanah. Di bawah sarangnya ya. Ya. Di lubangnya. Itu namanya ular. Alamnya manusia di mana? Alamnya manusia bersama Allah. Jadi mengapa ikan ketika dipisahkan dari air menggelepar? Karena selain air bukan alamnya. Pak Ustadz, Pak Ustadz aku ingin bawa ikan itu ke hotel yang mewah. Di atas kasur yang empuk. Kira-kira ikannya nyaman? Pasti ikannya menggelepar. Kenapa? Karena bukan alamnya. Cacing. Sekalipun dibawa ke tempat yang mewah, gemerlap, indah. Tapi kalau bukan di bawah tanah, cacing menderita. Sama manusia. Ketika manusia hidup di luar alamnya. Jauh dari Allah. Tidak pernah baca Quran. Tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Mabok sana sini. Akhirnya mulai jiwanya stres. Ketika jiwa stres, bingung. Lari kemana ini? Kenapa? Karena selama ini gak pernah kenal Allah. Selama ini gak pernah mendekat kepada Allah. Maka akhirnya dia mengalami stres. Nah, yang bahaya lagi apa? Dia stresnya curhat di sosial media. Eh teman-teman, aku ini sedang stres loh. Aku bingung. Di-share. Iya kalau ada orang baik, dia bantu. Tapi kalau yang tahu orang buruk, nanti dimanfaatkan. Dicurangin. Halo? Jangan ulangi lagi curhat di sosial media. Dan tidak boleh kita stres. Kenapa? Karena kita punya iman. Apa kata Allah? Ini perhatikan. A'udhu billahi minasyayutani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa man yattaqillahi yaj'allahu makhraja. Wa yarzuquhu min hayithu la yahtasib. Allah. Wa man yattawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allah baligu amrih. Kada ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Dekati Allah. Kamu sulit. Kamu sedih. Allah kasih jalan keluar. Bertawakanlah kepada Allah. Kalau kamu bersama Allah. Allah akan menyampaikan sekecil apapun yang kamu inginkan. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penutup ayatnya apa? Kada ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan semua ada takdirnya. Karena kalau ada masalah, ucapkan apa? Ya ikuti Abi Amir. Qadraullah masya'ah. Ucapkan. Qadraullah masya'ah. Lagi. Qadraullah masya'ah. Kalau sedang sakit, ucapkan apa? Qadraullah masya'ah. Itulah cara kita menyelesaikan stres. Semoga Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qumaha damang sadayana. Alhamdulillah meniga rilis karasep ya. Tos buka tajan? Kanggol sahur tos disiapkan tajan? Abdi kasem tuh. Umir sayar ct dimanapun berada, saya Irfan Hakim. Sedang berada di Ciawi. Di halaman masjid Amalia Ciawi Bogor. Boleh mana tepuk tangannya dong? Masya'Allah. Ini dia acara yang dinanti. Tablik akbar Ramadan RCTI. Insya'Allah berkah. Wah disini ada Abi Amir dan juga Ustaz Taufiqur Rahman. Karena Ustaz pantun saya boleh pantun sedikit? Boleh dong. Kematraman makan ketupat. Cakup. Ada Ustaz Taufiqur Rahman dan Abi Amir fahes sofat. Masya'Allah. Barang nyonya makan durian. Airpan pantunnya keren. Masya'Allah. Nanti Ustaz Taufiqur Rahman damai. Ya. Abi Amir stres. Temanya. Ternyata kalau damai tidak akan stres insya'Allah ya. Benar ya. Alhamdulillah. Kita harus damai supaya tidak stres. Iya. Tapi ini gimana gak stres nih. Bentar lagi kata Idul Fitri lebaran. THR belum turun. Uang menipis. Kebutuhan banyak. Gimana betul ibu? Kenceng banget betul. Apapun harus dijalani disyukuri ya. Iya Kak Irfan. Insya'Allah rejeki ada aja ya. Banyak semua ada takdirnya. Tadja'Allah dikulli syai'in kodroh. Nah. Tadi juga tadi di awal kita sudah melihat. Dan juga dibuka oleh Hadro. Burdah Mirtah Hus Salamah. Dan juga Nasi Daria. Yang jelas nanti kita akan banyak tema-tema lainnya lagi ya. Bersama dengan soleh-solehah para penghuni surga insya'Allah ya. Amin. Dari sini di Ciawi. Jangan kemana-mana. Kita kembali sesaat lagi. Tetap di sini. Di Tabrik Akbar Ramadan RCTI. Insya'Allah burah. Terima kasih. Terima kasih.